...dapat nilai 50, tapi pegawai non-ASN yang database dapat nilai 100, itu tetap THK2 yang diutamakan, karena prioritas tadi ya Pak? Oh, seperti itu. Kelulusannya berdasarkan prioritas. Untuk yang Kepmen Pantiga Mba Tujuh, prioritas pertama adalah HEX THK2. Prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Prioritas ketiga adalah tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN, tetapi masih aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ini, dan masih mengajar, dan melamar di intansi tempat dia bekerja maksud saya, dan melamar di intansi tempat dia bekerja. Gambarnya gini, implementasinya. Kalau di intansi A ada 10 THK2 untuk satu jabatan, kemudian formasinya tersedia 25 untuk jabatan itu, maka pasti yang bersangkutan THK2 tadi, 10-10-nya pasti keangkat sepanjang yang bersangkutan mendaftar dan ikut tes, ikut seleksi. Karena kelulusannya ranking. Tadi 25 formasi ya, 10 sudah dipakai oleh THK2, sisa 15. 15, ada tenaga non-ASN yang masuk database BKN, sejumlah 50 dari intansi itu untuk jabatan itu. Maka tenaga non-ASN yang ada database yang lulus ada 15 orang, sisanya karena 50 kurang 15 masih 35, dia tidak lulus. Kemudian masih ada lagi tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN, yang bekerja di situ dan punya pengalaman 2 tahun, sejumlah misalnya 20. Dia juga mendaftar, tapi pasti dia tidak lulus. Berbeda dengan ketiga. Ini ada 10 tenaga XTHK2, ini ada 15 tenaga non-ASN yang masuk database BKN, kemudian ada 5 tenaga non-ASN yang tidak database BKN tapi memunisarat. Kemudian formasi yang tersedia 50, dia juga 50, hampir pasti semuanya ikut tes terima. Karena 10, 15, 5, 30. Formasi yang disediakan misalnya 30, pasti keangkut semua. Sepanjang yang bersangkutan mereka mendaftar ikut tes. Saratnya harus ikut tes. Berarti syaratnya itu adalah mendaftar dan ikut tes Pak? Tidak ada passing grade seperti itu. Ranking. Dikategorikan untuk ranking honorer-honorer, untuk non-ASN-ASN, atau digabung perankingannya ini semua Pak. Jadi ini seringkali juga membuat bingung para pelamar. Benar. Oh nilai saya bagus kok, saya kalah dengan nilai yang di bawah saya. Benar, seperti itu Pak. Itu yang seringkali pertanyaan masuk, atau sanggahan masuk. Tadi sudah saya sampaikan, berdasarkan peraturan, sorry, keputusan Menpan 347, 347. Kemudian 348. 347 umum, 348 itu khusus guru. Kemudian berapa untuk yang? 349. Kesehatan. Kesehatan, benar. Itu ada prioritas untuk seleksi P3K tahun 2024 ini. Sama lagi, prioritas pertama secara umum, secara umum saja adalah XTHK2. Prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Non-ASN database BKN. Yang ketiga, tenaga non-ASN non-database BKN. Tenaga ASN non-database BKN. Prioritasnya ya Pak? Nah, jadi yang pertama adalah, di ranking dulu THK2. Ini taruh di atas. Iya, iya, iya. Oke, misalnya formasinya lebih dari PXTHK2 ini dan sesuai dengan formasinya atau kualifikasi pendidikan dan jabatannya, ini pasti akan keangkat semua. Oke. Yang XTHK2. Kemudian baru yang tenaga non-ASN, yang database BKN. Di ranking. Kalau formasinya masih tersedia, mereka lah yang lolos sesuai dengan rankingnya, peringkatnya. Peringkatnya. Kalau masih ada sisa formasi, ada atau tidak pun tetap dilakukan, di rankinglah yang tenaga non-ASN non-database. Oke. Yang masih tersedia formasi, keangkatlah sesuai dengan peringkat terbaik. Sisanya tidak terangkat. Berarti, Pak Deputi, seperti ini ya. Kalau ibaratnya orang awam yang memandang peringkatan itu, misal THK2 mendapat nilai, misal nih Pak, misal mendapat nilai 50. Tapi pegawai non-ASN yang database dapat nilai 100. Itu tetap THK2 yang diutamakan. Karena prioritas tadi ya Pak? Oh, seperti itu. Untuk guru, ada tambah satu prioritas lagi. Apa itu Pak? Yang PTL. PTL? PTL itu memenuhi ambang batas kelulusan. Tahun PL itu tidak lulus. Tidak, oke, oke. Jadi, lolos passing grade. Tapi tidak lulus. Tetapi tidak lulus karena tidak tersedia formasi. Habis formasinya, dia kalah peringkat. Ini menjadi prioritas pertama. Lebih pertama lagi dari THK2 tadi Pak? Oh, tapi. Itu namanya pelamar prioritas. Pelamar prioritas. Tapi ini hanya untuk guru berarti ya Pak? Ya, hanya untuk guru. Hanya untuk guru. Nah, pelamar prioritas ini juga di ranking dulu. Oh. Untuk kelompok pelamar prioritas ini ada banyak. Dilihat, XTHK2 mana dulu itu ditamakan. Kemudian, tenaga non-ASN yang database. Ya, seperti itu lah. Berarti ibaratnya, pelamar prioritas ini juga terbagi ada XTHK2. Ya, betul. Seperti itu lagi ya Pak? Nanti baru dibawahnya XTHK2 lagi yang baru seperti itu. Iya, yang tidak ikut seleksi 2021. Benar sekali, seperti itu. Atau tidak lulus di, tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan di seleksi tahun 2021. Nah, tadi Pak Deputi sudah menjelaskan juga terkait kategori honorer dan non-ASN ya Pak? Ya. Nah, apakah memang dua hal ini merupakan dua kriteria yang berbeda Pak? Jadi, honorer itu honorer, non-ASN itu non-ASN. Betul. Nah, dan apakah bisa dibilang semua pekerja yang bekerja di intansi pemerintah itu dapat di luar PNS dapat dikelompokkan dalam dua kategori ini Pak? Apa tersendiri lagi dia? Jadi, nomenkatur atau istilah itu, itu kita mengacu pada aturan atau kebijakan yang dituangkan oleh Kementerian PNRB tadi sudah saya sampaikan. Jadi, kalau ex-THK2 atau tenaga honorer K2, itu dulu kita ingat tahun 2004 ya, terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi JPNS. Yaitu diawali dengan THK1 yang langsung diangkat, hanya seleksi administrasi, kemudian ternyata dianggap sudah selesai, ternyata masih ada yang tertinggal dan seterusnya. Maka ada gelombang kedua yaitu THK2. THK2 kemudian dilakukan seleksi, bagai seleksi, dan ternyata masih didata dulu oleh BKN, diverifikasi validasi oleh BKN dan BPKP. Kemudian dilakukan seleksi, sudah diangkat tetapi tidak bisa seluruhnya terangkat karena keterbasasan informasi. Nah, sisa yang belum terangkat tadi, itulah yang dinamakan tenaga honorer kategori 2. Ex-tenaga honorer kategori 2 yang database-nya ada di BKN. Mungkin sekarang masih ada sekitar 300-400 ribu. Saya kurang tahu pasti, karena itu bergerak seiring dengan ada beberapa yang mengikuti tes calon ASN dan diterima, jadi mengurangi data itu. Oh, berarti berkurang ya Pak? Berkurang, jelas berkurang. Kemudian, ada kebijakan di PP49 tahun 2018 tentang manisian PTKK bahwa intansi dilarang mengangkat lagi tenaga honor. Atau istilah lain yang sejenis, istilahnya apapun tapi yang sejenis tidak boleh melakukan pengangkatan. Kemudian, batas akhirnya adalah tanggal sekian-sekian gitu. Kemudian, ada surat mempan terkait dengan pendataan tenaga, digunakanlah istilah tenaga non-ASN. Dilakukan pendataan dan ada 1,7, sekarang mungkin tersisa 1,3 di database BKN.